Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap siwa ya Dan tentunya buat rekan-rekan semua ya Gunakan uang kalian sebaik mungkin Ya sebijam mungkin Taruhlah uang-uang kalian di aset yang menurut kalian memiliki potensial Untuk mengalami pemompaan harga yang cukup signifikan ke depannya Seperti itu ya Dan tetap harus do your own research ya teman-teman Selalu dior sebelum melakukan pembelian Dan doa terbaik buat rekan-rekan semua Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan Semoga di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan Amin Dan tidak luput ya kan kawan Sesajen secara tuajib Untuk menemani kesempatan siang hari ini Adalah secangkir kopi ya teman-teman Dimana teman sejati kita untuk melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Ya secangkir kopi ditemani sebat Sama gorengan Mantap siwa ya Dimana keadaan market kali ini teman-teman Dalam rekondisi merah merona Oke Jadi disini teman-teman yang Seperti saya bilang Waktu itu kan saya pernah bilang ya Untuk PP Nah PP waktu itu Jangan terbawa Emosional Jangan terbawa nafsu Untuk terburu-buru masuk Ya kan Pasti akan ada masa-masa dia koreksi Dan sekarang sudah koreksi Mungkin kalau mau DCI ya Bisa Itu teman-teman Kalau mau DCI ya Sudah mulai bisa untuk si PP ini teman-teman Oke Ketika kalian masih yakin dengan PP Kalau tidak yakin ya sudah Tidak usah masuk gitu ya kan Nah Jadi di kesempatan siang kali ini Teman-teman ada sedikit informasi nih Tentang Bitget price Kita lihat dulu untuk harganya Oke Untuk harga price sendiri Teman-teman mengalami penurunan 5,55% per video ini dibuat Dan si price ini sempat nyentuh Di kepala 29 ya teman-teman Kemarin itu Nah Jadi next target masih sama teman-teman Kemungkinan besar Kalau masih mampu meneruskan penurunannya Untuk si Bitget price ini Bisa menyentuh di level 25 Oke ya Titik dimana kita bisa ambil Posisi juga Sebenarnya ini untuk DCI Sudah bisa gitu Ketika kalian masih yakin dengan Bitget price Oke Untuk posisi DCI saat ini sudah bisa Tapi Ingat ketika kalian punya Dana 100 dolar ya Yang kalian alokasikan Untuk membeli suatu aset Ya itu Lebih baik dipecah gitu Maksudnya ya beli dulu Di area sekian Turun beli lagi Kalau naik Berarti kita dapat keuntungan Kan seperti itu Oke Nah Next target masih bisa nembus Di area 25 teman-teman Ya itu next targetnya Bisa nembus di area 25 Semoga saja sih Dia mantul ke atas Yang tidak sampai di Kepala 25 Oke Jadi disini ada sedikit informasi nih Buat teman-teman semua Para army price Langsung saja kita menuju ke Pembahasan yang lebih Dalam Yang pertama yaitu Dikutip dari BSG Daily teman-teman Dimana Top BNB Chain Project Weight Hacks Bullish Sentiment Nah jadi disini ada Sentiment Bullish Dari top BNB Project nya ya teman-teman Termasuk disini Ada si Bitget price Yang menduduki Di peringkat ketiga Yang pertama ada Vloggy Ada kick ya Dan Diteruskan oleh beberapa Aset lainnya Dan disini ada Brice Menduduki peringkat ketiga Dan informasi yang berikutnya Teman-teman New listing art Ya jadi Si Bitget price ini Didaftarkan ya Di Ketsu Dengan senang hati Mengumumkan listing Brice Di platform kami Dengan perdagangan Dimulai hari ini Dimana Bitget price Bersiaplah Untuk perdagangan Brice Sekarang di INR Ya jadi Piringnya INR ya teman-teman Bukan USDT Oke ini adalah Ya Semakin banyak Platform exchange Pertukaran yang Melisting Brice Akan semakin Bagus Untuk kedepannya Dan disini Peringhal token Meme Pepe Yang sedang hype Dimana disini Pepe baru saja Membakar 1% Dari persediaannya Pepe Ya naik Sekitar 9,380% Dalam 24 jam terakhir Ya Ini awal-awal Pepe di Up oleh Bitget price Ya teman-teman Karena Pepe Yang di up ini Adalah Pepe Yang berada di Jaringan BRC20 Atau Pepe Jaringan Bitger Trend Kurang lebih Seperti itu Dan 3 jam Dari Apa Tweetan Dari Bitget price Tersebut Teman-teman Dimana Malah naik Ini signifikan Menjadi 27,4000% Wow Dan disini pun Pepe di jaringan Bitgerd Naik Sekitar 43,2 Ribu Persen Wow Jadi ini ya Pepe di jaringan Bitgerd Nah ini adalah Token mem pertama Yang dikeluarkan oleh Si Bitget price Yaitu Pepe Di jaringan BRC20 Bukan Bukan BRCnya Bitcoin Tapi BRCnya Bitget price Teman-teman Karena BRC20 Ada 2 Yang BRC20 Tanpa Ada Stripnya Itu milik Bitget price Tapi Kalau BRC20 Strip Eh BRC Strip 20 Itu miliknya Bitcoin Kalau tidak salah Teman-teman Kalau salah Mohon dikoreksi Mantap Dan semakin Kesini Marketing Daripada Bitget price Semakin Kencang Dimana Transaksi Cepat Kilat Blockchain Super Cepat Ya Rangkaian Produk Yang Komprehensif Bitget price Telah Mendapatkan Semuanya Bergabunglah Dengan Ekosistem Yang Tumbuh Paling Cepat Di Ruang Crypto Sekarang Oke Saat ini Memang Bitget price Sedang Gencar-gencarnya Melakukan Marketing Ya Teman-teman Ya Jadi Sudah Ada Beberapa Platform Media Yang Membuat Artikel Tentang Bitget price Ya Sudah Ada Beberapa Yang Dulu Kan Cuman Satu Dulu Itu Cuman Ada Satu Yaitu Analytic Incheck Ya Teman-teman Hanya Itu Dan Saat Ini Sudah Ada Beberapa Platform Media Yang Membuatkan Artikel Tentang Bitget price Ini Menunjukkan Bahwa Asalnya Memang Marketing Saat Ini Yang Dijanjikan Oleh Tim Price Dijalankan Ya Karena Di Travala.com Karena Kemarin Kita Membahas Itu Baru Apa Ya Tahap Integrasi Ya Sedang Tahap Pemprosesan Untuk Bisa Benar-benar Live Di Travala Dan Saat Ini Travala Sudah Ngetweet Bahwasannya Saatnya Memujudkan Impian Perjalanan Anda Di Bitget price Fine Ya Kami Sangat Senang Memumumkan Bahwa Bridge Disisirkan Langsung Di Travala Sekarang Anda Dapat Memesan Jutaan Penerbangan Hotel Dan Aktivitas Di Seluruh Dunia Dan Membayar Dengan Price Nah Ini Semakin Meningkatkan Use Cash Daripada Bitget price Itu Sendiri Dimana Sudah Bisa Digunakan Di Dunia Nyata Gitu Teman-teman Ya Karena Yang Seperti Saya Bilang Tidak Semua Aset Bisa Masuk Kedalam Dunia Pembayaran Jadi Sudah Ada Dua Platform Yang Menerima Bitget Price Sebagai Perantara Pembayaran Termasuk Travala Dotcom Ini Teman-teman Dan Disini Sebenarnya Ada Sedikit Kesalahan Ya Kalau Menurut Opini Saya Pribadi Kalau Salah Mohon Dimenarkan Ya Teman-teman Jadi Opini Saya Pribadi Memang Marketing Daripada Bitget Price Saat Ini Sedang Gencar-gencarnya Salah Satunya Kalian Bisa Melihat Sendiri Akun Twitter Price Sedang Aktif-aktifnya Memberikan Komen Ya Kan Memasarkan Bitget Price Di Akun Sosial Media Twitter Ya Mereka Membelikan Komen Di Orang-orang Yang Cintang Biru Di Platform-platform Exchange Pertukaran Cuman Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Yang Cukup Disayangkan Adalah Terlalu Sering Bitget Price Ini Komen Di Akun Twitter Binance Ya Cici Binance Binance Ya Karena Apa Cici Pernah Bilang Ya Suka Aset Yang Spam Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Kalau Apa Ngomen Sekali Dua Kali Gak Masalah Tapi Ini Sering Sekali Teman-teman Ya Semoga Saja Ini Bukan Menjadi Penalti Nantinya Semoga Saja Gak Jadi Masalah Dan Semoga Saja Bisa Segera Terdaftar Di Dalam Platformnya Si Binance Karena Kalau Kita Flashback Kebelakang Tahun 2022 Kemarin Kalau Gak Salah Si Brace Ini Sudah Ngajuin Untuk Listing Kedalam Platformnya Binance Dan Coinbase Ya Dan Itu Sudah Berada Di Stack Ketiga Atau Stack Terakhir Dimana Tinggal Penentuan Bisa Gak Masuk Ya Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Ya Semoga Saja Teman-teman Semoga Saja Bit Brace Ini Segera Bisa Terdaftar Masuk Kedalam Platformnya Binance Dan Disini Pun Ada Beberapa Rakan-rakan Yang Bertanya Bang Layak Gak Untuk Di Halt Bit Brace Ini Ya Masih Layak Gak Gitu Ya Kan Kalau Saya Pribadi Teman-teman Semuanya Kembali Ke Kepercayaan Masing-masing Do you Earn Riset Intinya Itu Kalau Saya Bilang Masih Nanti Kalian Berpikir Gak Masih Ya Saya Bilang Oh Jangan Di Halt Kalian Optimis Untuk Tetap Bertahan Jadi Mau Jual Mau Apa Gitu Ya Saran Dari Saya Setidaknya 10 Juta Brace Ada Di Dalam Wallet Kalian Minimal Segitu Teman-teman Kalian Punya Kita Gak Ada Yang Tahu Kedepannya Akankah Dia Meledak Atau Malah Menjadi To the Bond Gitu Aja Ya Intinya Cryptocurrency Keras Mantap Jiwa Dan Mungkin Ini Sedikit Informasi Tentang Brace Semoga Bantu Salam Cuan